Halo teman-teman, jadi karena banyak yang nanya di komen, gue akan room tour ICM Studio teman-temannya di tahun 2024 sekarang Jadi ini adalah ruang tengah teman-teman, ruang tubuh, jadi kalau teman-teman masuk ke ICM Jadi ada kursi, 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 kursi teman-teman, ini semua studio kursi teman-teman Sokes kursi Nah, jadi disini lagi ada piano deksimple, ini sebenarnya reviewnya abang gue dan studio Sade Dari Cita dan Drama, jadi dia tuh sering banget reviep piano Jadi bareng disini karena memang bukan buat dimain teman-teman ya Nah, disini tuh ada showcase teman-teman Jadi ruang tunggu tuh, kalian tuh kalau aus, bisa minum Yoi ga, yoi bro Dan juga teman-teman, ada es krim teman-teman Tuh, jadi kalau teman-teman lagi nunggu teman-teman ada temannya recording, aman Yoi kan, let's go Disini ada meja kerjanya Orang adik dan jumu teman-teman Jadi ada, siapa namanya Di bagian sosial ICM sama meja-miri disini Ini meja mereka teman-teman Ini ada tempat makan juga Baru ada toilet disini Kita langsung ke orang OP teman-teman, let's go TEDO DE 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 pulang nggak nggak usah sih yaudah potongnya lagi oke guys ini ruang OPEC teman-teman ya ini ruang OPE sekaligus kalau rekaman dan juga kalau misalnya buat buat kerja teman-temannya kita bahas dari Maduli di sini ada aku pakai ini speaker ada speaker Neumann KH80 teman-teman teman-teman ya terus pasang patin kemudian ada iPad dua ini buat controller nempon gua nih gua ada layar pakai layar LG yang white gitu kalau ada layar tambah tapi layar biasa doang banyak yang nanya ini sebenarnya gue pakai break ke tembok break ke tembok terus buat tempel ke monitornya nah gue taruh aja gitu baru gua ganjil-ganjil biar agak tinggi jadi ibaratnya teman-teman ini kayak teman-teman tempel tempok aja gitu jadi ini bukan yang touchscreennya biasa ini ada Macbook gua kalau misalnya buat catin yang kerja teman-teman nah disini nih guys nih yes yoi ini ada gue pakai preamp API di studio ini ada preamp API ini biasa buat mastering ada image shaping sama ada EQ teman-teman ya baru ininya pakai Motu gitu lalu disini ada mic op ini Samsung channel 1 guys ini biasa buat Offred drum biasanya kan yang paketan Samsung drum itu loh cuma gua pakai sekarang buat mic op gitu teman-teman ya nah disini guys nih teman-teman lihat teman-teman ini gua tuh ada mic hardware jadi kan studio ICM itu bisa untuk latihan juga jadi kalau latihan itu pakai mic hardware wireless 2 baru ada Furman ada power conditioner guys baru ada head amp juga disini head amplifier dan disini teman-teman ada ada jadi guna ada ini buat ekspansi 8 channel preamp teman-teman jadi kalau rekaman tuh kayak rekaman drum rekaman yang perlu channel banyak itu kayak drum atau kayak making-making lain gitar biola itu bisa pakai dari Motu API sama level 8 nya ada dan terakhirnya ada ini teman-teman ya ada Midas nih jadi Midas ini dia eh ini MR18 ini tuh buat latihan dan juga bisa buat multitrack live recording teman-temannya kayak gitu coba di sini ada dekat dekat-dekat ya guys jauh-jauh amat sih kayak malu gitu loh nggak gigit gua nih teman-teman jadar atas jadar atas no tadi nih ya hardware ya ini Furman ini ada head amplifier ini adatnya dan ini ada mixer teman-temannya MR18 ini bisa buat biasa buat latihan latihan karena ada 16 channel teman-teman teman-teman dan disini snackable nya gua pakai Oh mogami dengan kepala nutrik teman-teman ya Nah ini mogami ya Nah untuk alat musik ya teman-teman nih masih ada yang lagi di service teman-teman ya jadi ini gua punya ini ada vendor strut teman-teman ini vendor kata kalau kata bimbo sih ini sih eh ibadah harus di packaging vendor ya hahaha soalnya nekru teman-teman tuh nekru-nekru kan terus ini tuh HSHS gitu jadi vendor ya di belakanya Korea ada serial numbernya tapi gue tutup ya tuh jadi ini ori teman-teman ya ini beli di Giri Jonathan guys ini pasti ori kalau misalnya enggak ori kita tuntut Giri Jonathan hahaha canggah gen jangan marah gen Tom Ederson bisa kali 20 juta ya iya hahaha berada ini teman-teman ini bass nuts ini bass enak banget 5 senar dan ini solid ya ini enak banget cuma sayang aja yang bikin nuts ini udah nggak produksi lagi soalnya dia sakit stroke teman-temannya kasian banget padahal handmat ya dia tuh favorit para-para musisi teman-temannya oke lanjut di sini ada Godin ini Godin radiator teman-teman nah ini Godin standar bagi yang suka single call ini pick up apa sih namanya kayak gini filter Tron filter Tron ya banyak suka nonton Transformer kan mirip itu kan mau nyari karakter-karakter yang diberi dibilang grade Iya grade bener gue mau ngomong Gipson-Gipson grade dan bisa ngaca teman-teman jadi teman-teman kalau misalnya lagi mau tampil kayak oke rambut udah oke nah deh teman-teman ngaca itu jadi kalau mau cari suara-suara grades lanjut oke parah deh ya di sini ada ESP ini ESP made in Japan ini yang apa E2 E2 guys ya ESP E2 oh iya semua gitar disini udah service klutir teman-teman jadi semua itu pasti playability enak dan semua senaranya pakai elixir teman-teman ya ini ada ESP juga dan kalau temen-temen recording ICM itu bisa memakai teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana ini ada bass Hot Freightless guys ini sih buat main guest ini buat nge-jazznya enak banget sih teman-teman cuma ya jarang ya di studio ini banyakan jazz pop gitu ya kalau yang jazz apa jazz mentok itu agak jarang sih ini ada empat senar bagi yang nggak suka terima senar ini handmade suara enak banget teman-teman ini merek Jeffrey talele sebenarnya dulu bisa dibilang mentor teman-teman ya Om Jeffrey kalau kalian tahu Jeffrey talele salah satu basis jazz legend dia pernah bikin dua sekarang ini cuman ini seri satu ya maksudnya istri bilang udah kasih kebelnya seri satu gitu kan kamu ngapain sih gitu agak kecewa gitu guys sorry Om dia pria Parasyon istri Om Faram ini seri satu guys itu seneng banget seri satu aja malah namanya seri dua di sini ada trompet Yamaha ini Yamaha standar kalau misalnya kalian mau rekaman trompet juga ada ini nyala maksudnya bisa ya trompet ini fungsional teman-teman ya aman barangkali kalian mau nge-gig mau rekaman trompet tapi trompet lupa bawa gitu gitu guys ya jadi mantap sekali teman-teman Nah kita lanjut ke klosetnya mix teman-teman ya let's go tenen oh iya nyari kita rakustik teman-teman teman-teman sebelum ke kloset mix ini tuh great nah ini ada gitar klasiknya opsi teman-teman sebenarnya sih cuma buat kalau orang ngejreng-ngejrengnya sih dipakai rekaman belum ya belum pernah pakai rekaman teman-teman ya dan sebenarnya aku juga ada martin martin nanti seri yang DL atau apa discontinue ntar mungkin bisa dikasih tunjuk cuma lagi di service karena fretnya tuh V-shape jadi tuh apa namanya teman-teman kayak bazing gitu loh jadi mungkin kalau udah ada ntar gue bikin runtuh terbaru teman-teman ya Nah untuk mic-nya disini pakai drybox dan maaf kalau merantakan karena hari ini habis rekaman dari pagi sampai malam nah ini ada mic AT2020 AT2020 guys ini ada AT433A ini favorit sih buat kick out drum sih wih ini sih no cure tidak terlumah sakit teman-teman nggak ada obat anjay lalu disini ada mic vocal kita teman-teman pakai new mental telema 203 manisnya nih ya seri ada Oh ini nih ini telema 203 teman-teman ya itu dan sini juga ada mic drum ah cuma spare cadangan dong sih karena mic drum ada semua disana untuk los yang pertama teman-temannya dan nyangkuk untuk kedua nah ini untuk mixner kita ada tat kalah dan tat bukan teman-temannya SM57 guys udah ada nah ini ada se teman-teman V7 ini buat vokal enak buat snare drum juga kalau misalnya yang aku kurang suka 57 mau caranya karakter yang lebih mid lebih 20 gitu pakai V7 juga enak dan ini sebenarnya mic audix kalau nggak salah cuma ini mic-nya Adi teman-teman ya jadi ini mic 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 pribadinya operator gua jadi gua nggak pakai untuk menghargai operator gua teman-teman walaupun dibilang santai-santai gitu oke disini ada nah ini ada mic drum lagi ini beta-58a kalau nggak salah ini ada mic nah ini hardwarenya teman-teman tadi yang wireless ya gitu dan disini ini apaan ya Oh ini ada stok elixir loh gua aja lupa gua punya stok elixir ini ada Orpi ini ada Orpi akustik tapi ini Oh punya adik teman-teman ini kenapa kebuka gini nggak tahu guys ya gua lupa juga tapi kayaknya sih mungkin apa nggak jadi pakai atau gimana gitu dan yang paling penting adalah microphone cover teman-temannya jadi tuh supaya terhindar dari bau-bau duniawi teman-teman nih hahaha oke di paling bawah ini dari Hebra ini ada worklock tapi di doang nggak kepake biasa lah sampe juga juga ini ada mic nih ini mic Samsung masih nyala guys teman-teman salah satu mic pertama tuh makasih labangan lakban karena udah pada doll ya ini nggak dipake lagi sih dan ini teman-temannya ini ada mic apa di sini ini Samsung juga ini lu senyal juga ini mic pertama gue jadi biasa sih gua itu orangnya tuh historical banget guys ya jadi ya gitu lah dan ini juga ini mic pertama gue menghasilkan uang dari wapak gue ini nggak akan gue jual sih Audio Technica Extreme X3 teman-teman ya extreme penuh kenangan teman-teman ya keren Oke mungkin sekian Oh midi kontrolnya teman-teman ini ada nektar impact GX-61 ini biasa buat gue pribadi atau misalnya kalau ada klien mau bikin pakai midi bisa atau misalnya dari keyboard sebelah ya memodex jadi media juga bisa terserah kayak gitu di bagian bawah sini ada ini teman-teman nih ada sustainnya dan ini ada di i-box teman-teman ya di i-box ini ini aja kalau gue live Nah gue tuh pakai dia box ini buat ngirim ke sinyal ke live teman-teman gitu supaya dengan teman-teman di live gue itu di tiktok tetap HD soalnya dan kita let's go ke oh iya teman-teman sebelum kita keluar ini teman-temannya lampu nyamuk penting banget nih mosquito lamp tadi nih guys ya nah ini tips buat teman-teman yang rental studio kalian belilah charger ini sebenarnya sih buat lompat remia sih karena gue aktif mentamnya Skyrc nc1500 dan wujud suping gue pakai itu udah hampir 23 tahun dan aman guys kalau kalian punya rental segala macem ketimbang misalnya pakai baterai biasa ngecas itu buat gue sih agak lumayan head-on ya teman-teman ya ya Pak gua pakai baterai charger kayak gini dan ini ada ini sebenarnya sih gantungan doang sih sebenarnya sih apa namanya hadiah ulang tahun dari teman gua tapi kayak kepala mau ganti nutrik biar keren ini kalau colok ada gitar suara sebelah let's go teman-teman ya let's go oh iya teman-teman semuanya teman-teman nah silahkan baca teman-teman ya nih tolong jangan nyilipin sampah free smoke area no rokok vape sisa kenal pot rx king mohon cuci kaki untuk mendari di bawah duniawi nih teman-teman asli ini bahasa cewek-cewek ketawa sih kayaknya sih hahaha biasa sih cewek-cewek selalu ketawa guys nah tips buat teman-teman yang jomblo supaya itu membuka obrolan teman-teman ya bikinlah yang nyetrik tapi no sara yoi dong let's go brother sister Oke welcome to my live recording studio teman-teman di sini lagi agak berantakan karena baru banget merekaman teman-teman ya nah ini ini ada bass chord 5 senar di sini ya kita bas dari sini teman-teman ya ini ada headphone yang biasa dipakai buat studio teman-teman sebenarnya yang utamanya nih ini Sony MDX 1000 ini enak banget buat tracking karena kedap ya tidak ada headphone biasa ini saya notek cuma headphone murah doang kalau misalnya kayak rekaman koir kan yang penting kayak bisa lima enam orang gitu kan ini ada relaksa teman-teman ya keren nah ini ada head amplifier teman-teman di sini ini tuh yang buat separasi kalau misalnya kayak tadi nih rekaman sampai empat orang kayak gitu kan jadi bisa ada empat koir bareng-bareng teman-teman kayak gitu di sini ada speaker monitor jadi kalau latihan tuh sebenarnya ada 12 tengah tiga sana nah dan di kiri sini temen-temen ada efek gitar mobil-mobilan jadi kalau teman-teman latihan atau mau rekaman di cem studio kalau misal pakai efek mobil-mobil ini bisa tapi kalau misalnya mau pakai plugins juga bisa terkandung teman-teman ini ada vendor custom pakai K teman-teman ya custom k-a-a-s-t-o-m custom tapi ini semua pokoknya bareng sini udah service nutir teman-teman jadi jangan jangan remeh teman-teman suaranya boleh jadi sama custom shop yang asli teman-teman ya salah satu handphone pertama gue juga ini ada AKG K44 perception ini sih salah satu cover gua guys ya ini tapi emang kalau buat rekaman vokal siap dia agak bocor karena dia peruntukan lebih ke mixing kalau nggak salah aja tuh nggak terlalu kedap tapi kalau mungkin ganti busa mungkin bisa lebih kedap guys ya kayak gitu teman-teman nah disini kita lanjut nah ini udah keyboard studio ini ada Yamaha modex 8 jadi disini kita profit kalau latihan atau rekaman bisa pakai modex 8 atau bisa pakai VST dari up lagi dari komputer teman-teman ya ada lewat di i-box lewat wave audio stereo speaker juga monitor nih kalau misalnya buat latihan nah di di drum juga teman-teman ya di drum juga nih ada speaker juga buat monitoring nah ini untuk drama teman-teman ya ya di sini kita ini drumnya adalah pakai DW collector 70 guys kayak gitu dulu beli di galeri musik Jakarta nah untuk simbol-symbol lengkap teman-teman ada hi-hat di Ziljian A custom kerasa Pak ada stek ini ada stek ini ada ride ini rata Ziljian juga cuma wow ini red meteorik ini ya memang ada China teman-teman ya untuk rekaman drum kita sih lengkap kita ada snare ini 14 kali enam setengah standar nih yang Tom 8 inch nya ini yang Tom 10 inch Tom 12 ini ada floor 16 ini sebenernya floor 14 cuma tuh orang entah kita kenapa kayak jarang sekali pakai floor 14 gitu dan ada kita juga kita pakai event emat depan belakang teman-teman kayaknya sih bulan-bulan depan kayak mau pergantian kulit ya karena biasanya emang tipu itu keper setahun sekali gitu loh cuman karena nanggung mau setahun jadi masih terbiarkan soalnya suaranya masih enak teman-teman ya Nah untuk mic nya di drum itu kita kan tadi senar pakai S57 nah untuk di Tom kita pakai sure PGA 56 teman-teman ya ada tiga biji tuh dari tom tom 123 nih itu kan lalu untuk floor nya pakai PG56 biasa kenapa karena menurut gua karakter dia lebih dapat di low nya gitu loh guys yang kayak lebih gitu loh tapi kalau teman-teman mau rekaman full ama floor 14 bisa juga maksudnya itu aman tergantung prefer seorang untuk make in-nya ada pakai ini PG56 juga drum itu guys ya ini kemarin pas banget baru jebol terus mau diganti nanti juga kayaknya kok ke sepak gitu loh ada main futsal ke di studio teman-temannya nah terus tau-tau aja sih kenapa sih lu ya Allah nah biasa aku ikut ngomong tuh soalnya tidak oh iya iya nah biasanya disini teman-teman ada pakai apa mic kick out tadi yang at-433 A sama biasa ada newman lagi buat room kayak di bagian ya kemungkinan disini gitu loh room kalau posisi-posisi bebas teman-temannya mau mau agak bawah misalnya mau ngambil low atau mau agak atas ngambil simbol rumnya dan disini mic overheadnya kita pakai Apollo Ued teman-temannya ini UA1 Apollo nah kalau tadi kalian ingat jadi untuk overhead ini Apollo itu masuk ke API lalu untuk sisanya itu masuk ke adat yang audien dan ada masuk ke mod 7 teman-teman kayak gitu ya jadi mantap untuk snack kita boleh deh di jam ada dua snackable tuh snackable pertama Oh input output standar ini ada 30 ada 24 input 8 out ya jadi 24 in 8 out 32 snackable dan disana juga teman-teman snackable dikitur tapi gelap Nah itu ada 12 in 4 out teman-teman baru nih ada di box juga disini nih buat bahas sama gitar akustik teman-teman oke ada di box juga ya dan ada pasif di box juga disini untuk alat pasif di box aktif di box aktif untuk alat pasif jadi supaya supaya nggak memudah biasanya sih gitu teman-teman ya terus dan juga disini ada horden teman-teman jadi kalau misalnya beberapa orang ada yang nggak suka kalau rekaman tuh di atau latihan tuh dilihat gitu dari sebelah lo jadi kayak mereka suka ya tinggal tutupnya teman-teman gitu ya maksudnya ada suka rekaman tutup full jadi biar agak-agak dan konsentrasi dan untuk uangannya ini dikenya nih kayak sekitar sekitar kayaknya satu detikkan itu teman-teman ah ya perlu lebih tertikkan jadi kalau misalnya kalian rekaman gitar vokal tuh enak gitu ah tapi ada bodinya dan paling penting teman-teman saat lihat AC ini nah untuk AC dikasih perdam guys ya kelihatan nggak untuk AC tuh dikasih perdam supaya noise AC tuh nggak masuk teman-teman jadi kalau ini lagi nyala AC ini lagi mati karena kembar mati cuma kalau AC lagi nyala itu noise floor studio gua tuh sekitar 2324 jadi kayak 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 nggak nyala segitu teman-teman jadi bener-bener enak enak kalau mau rekaman kayak vokal kayak gitar atau yang gen yang enggak terlalu kencang cuma butuh ketenangan jadi kalau misalnya kita geber preamp itu tuh enggak apa namanya suara AC tuh nggak masuk gitu teman-teman Oke guys jadi mungkin selamat lagi teman-teman ya ini juga tong sampah teman-teman nah buanglah sampah para tempatnya guys ya kita bentukkan yang baik karena kita warga Indonesia sangat baik teman-teman ya enjay biasa pembuangan rutin sehari sekali teman-teman kalau daftar recording semuanya dan ini ada kursi teman-teman ini kursi ini sebenarnya kursi ya apa aja di sini ya tuh bisa turun nah jadi kayak ini kursi enjoyable teman-temannya ada kursi-kursi di studio tuh banyak banget jadi kalau misalnya disini latihan tuh ada kayak dari gereja misalnya kayak 14 orang 15 orang tuh ah bisa ya teman-teman disini semua ya karena ruangannya sekitar enam kali empat tugas gitu Nah untuk perdama juga ini gua bikin sendiri semua maksudnya desain sendiri jadi gua nganteng sendiri teman-teman mungkin teman-teman kalau demo nanya boleh komennya teman-temannya ntar kita bantu jawab dengan kemampuan yang kita punya teman-temannya gitu ya memang sih nggak sempurna banget desainnya cuma buat rekaman tuh udah lebih dari cukup sama teman-teman ya sama buat latin itu udah enak banget jadi thank you guys kalau saya udah nonton Room to Rechamp Studio kalau ada pertanyaan langsung aja teman-temannya komen di bawah jangan lupa like and subrek guys bye bye sampai ketemu di next konten berikutnya dah tschuuuus selamat menikmati selamat menikmati